Hai dir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome and welcome back to my channel Lakserismom Disini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik seputar lakseri item dan mereviewnya Juga membagikan hal-hal menarik lainnya seputar lifestyle Jadi agar channel ini bisa tetap berkembang Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Karena setiap satu kali dalam satu pekan aku akan upload video baru So video hari ini aku akan kembali mereview sebuah tas Tas dari brand Torybird Jadi jangan kemana-mana keep watching and enjoy this video Jadi tas yang akan aku review hari ini adalah tas dari Torybird Yang seperti aku bilang tadi ini adalah soft flaming top handle satchel Warnanya adalah tiramisu Kalau kalian pernah tonton video aku tentang si soft flaming ya Yang warnanya tiramisu kalian mungkin agak bingung ya Aku sudah pernah review aku sudah pernah punya yang tiramisu soft flaming Yang solder bag kenapa aku beli lagi yang top handle Padahal modelnya itu sama warnanya sama Tapi kok bisa gitu kan ya beli lagi Sebenarnya tas yang soft flaming tiramisu yang solder bag itu sudah aku jual Jadi aku punya beberapa koleksi dari flaming yang semuanya adalah solder bag itu semua sudah aku pre-lopin Jadi aku ganti koleksi Torybird aku dengan koleksi-koleksi yang lain yang berbeda Lebih kepada bukan karena aku gak suka dengan koleksi koleksi yang solder bag Tapi itu sepertinya kurang sesuai dengan karakter aku gitu Jadi sebenarnya karakter aku itu aku lebih suka tas yang modelnya itu bisa dipakai as a sling bag Atau kalaupun dia di solder bag tapi solder bagnya itu yang panjang gitu ya gak pendek Jadi itu lebih ke style sih lebih ke selera dan kenyamanan pribadi aja gitu ya Jadi itu memang relatif ya gak bisa satu orang dengan orang lain itu kita samakan Tapi kalau untuk modelnya warnanya kualitasnya bukan itu alasan aku untuk menjual Tapi lebih ke style aja Nah seperti yang aku bilang bahwa aku itu memang suka banget tas kalau aku pakai as a cross body bag gitu kan Jadi itu salah satu alasan terkuat aku untuk mengganti koleksi soft flaming yang solder bag jadi ke top handle ini Kalau untuk ukuran sama Sama dia 27 cm ya lebarnya Modelnya juga sama Yang ngebedain itu adalah dia punya top handle dan tali panjangnya dia lebih panjang ya Jadi dia lebih ke letter dan ada sedikit chainnya Jadi beda kalau yang di solder bag itu kan dia talinya tuh dua layer gitu ya untuk di solder gitu Jadi memang lebih keliatannya sih memang lebih cewek banget gitu ya Lebih elegan lah kalau model-model tas yang solder bag seperti itu Tapi memang sayangnya agak kurang cocok untuk karakter aku Makanya aku ganti dengan yang model top handle ini Kalian pasti udah tau lah ya dalemnya seperti apa Karena memang dalemnya sama Sama persis sama yang sih solder bag itu Tapi memang ini bedanya ya ini aja tampilan dan cara pemakaiannya aja yang agak sedikit berbeda gitu Kalau ini sih sama ya bawahnya sama masih gak ada fitnya Terus bukaannya juga kunciannya itu sama ditekan seperti ini Dalemnya juga sama persis gak ada beda Jadi ada satu compartment di bagian depan ada sleep pocket Lalu di tengah ada jeeper pocket Di belakangnya ada compartment lagi Terus ada jeeper pocket lagi Di bagian dalam muatannya sama dengan yang soft flaming solder bag Cuman memang ini beda tampilan luarnya aja Karena dia punya top handle Dan menurut aku untuk model yang top handle ini lebih sesuai sama karakter aku Kalau warna semua sama Karena memang aku suka banget sama flaming yang soft ini Aku suka teksturnya yang fluffy seperti ini Aku suka teksturnya Terus aku suka warnanya Warna tiramisu ini menurut aku cantik banget Jadi netral banget warnanya Kalau yang bosan dengan warna hitam Menurut aku ini adalah pilihan yang baik banget Pilihan yang tepat banget Karena memang cakep banget warna coklatnya Jadi itulah alasan aku Walaupun aku sudah jual yang model solder bagnya Tapi aku kembali beli untuk yang top handle-nya Dengan warna yang sama Jadi memang nggak Kalau dilihat sih memang hampir nggak ada beda ya Jadi perbedaannya cuma di cara pakai tas ini aja sih Kalau yang untuk lebih casual Untuk lebih santai Memang menurut aku Lebih enak pakai yang top handle Tapi kalau untuk yang lebih Klasik Terus lebih Cewek banget lah gitu ya Lebih kalem Lebih formal Menurut aku Pilihan yang paling tepat sih Sebenernya yang solder bag Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi itu aja video hari ini Semoga apa yang aku sampaikan bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk di like dan di share di sosial media yang kalian punya Tapi sebelum aku pamit Aku mau kasih tau dulu Hari ini aku kembali pakai baju dari Yusine Official Kenapa ya aku sesuka itu pakai baju dari Yusine Official? Karena memang bajunya sangat nyaman Adem banget dipakai Dan model juga kece Motifnya kece Bisa dipakai santai di rumah Dan nggak malu-maluin juga kalau kalian pakai jalan-jalan keluar Dan bisa juga kalian padupadankan bajunya dengan koleksi baju-baju kalian lain di rumah ya Hmm... Baju ini bahannya tuh dari Katun Rayon Premium Jadi nggak diragukan lagi ya kenyamanannya Dan di tanggal 1 September nanti ada kabar gembira untuk kalian semua Jika kalian pesan atau order baju di Yusine Official pada tanggal 1 September nanti Jangan lupa untuk tuliskan kode pocher Lakserismom01 Nanti kode pochernya akan aku tuliskan di description box di bawah ya Jadi kalian nggak lupa gitu Jangan lupa setiap order di tanggal 1 September nanti Tuliskan kode pocher Lakserismom01 Secara otomatis kalian akan dapatkan harga spesial dari Yusine Official Yaitu sell sebesar 10% So jangan lewatkan ya kesempatan ini Kalian pasti nggak akan kecewa Jadi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian And thank you for watching See you on my next video Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya